Terima kasih. Terima kasih. Acara akan dimulai dengan lagu Kebangsaan Indonesia Rayang dinyanyikan bersama. Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airmu Bagi-lagi tak berseru Ekonisya bersatu Hiduplah karanku, hiduplah negeriku Bangsa kurayanku semuanya Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Untuk Indonesia Rayang Terima kasih. Terima kasih. Hadirin ke persilakan bawah dibacakan Hajiah Elfi Hudriyah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. 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 Janganlah orang-orang mu'min menjuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berserta Ibu Tuti Sutrisno Menghadiri acara pembukaan Nuktamar Kedua Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Yang disenggarakan mulai hari ini Sampai dengan tanggal 9 Desember 1995 Kita semua merasa sangat berbahagia Bahwa Bapak Presiden beserta Ibu Tim Suhat Dan Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Tuti Sutrisno Berkenan meluangkan waktu menghadiri acara ini Dan sebentar lagi Bapak Presiden berkenan Meresmikan pembukaan Nuktamar Kedua Ikhmi Untuk itu kita semua mengaturkan terima kasih Yang sebesar bersama kepada Bapak Presiden beserta Ibu Tim Suhat Bapak Presiden beserta Ibu Suhat 126 hari Atau lebih tepat lagi 43,824 jam Menanamkan keyakinan Mendalam bagi kita semua Mengenai pentingnya merealisasikan Gagasan untuk mengerikan sebuah wadah Alhamdulillah Dengan penuh rasa syukur kehadirat awal Saya ingin menggunakan kesempatan ini Pertama-tama Untuk mengucapkan selamat Bernuktamar Kepada saudara-saudara semua Saya berharap Mudah-mudahan Nuktamar ini Dapat berjalan lancar Dan berhasil mengambil keputusan-keputusan Yang bukan saja bermanfaat Bagi kepentingan sekenap anggota It's me Tetapi juga dirasakan manfaatnya Oleh sekenap bangsa kita Saya yakin saudara-saudara semua Sebagai anggota organisasi cendikiawan Menjagari benar Kompleksitas masalah-masalah Yang tengah dihadapi bangsa kita Sebagai negara kebangsaan Usia kita relatif muda Kita baru setengah abad menjadi bangsa yang merdeka Dalam usia yang semuda itu Kita telah berjuang dengan segala pengorbanan Untuk merebut, menegakkan, dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kita Memperkokoh persatuan dan kesatuan Serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan Untuk mewujudkan cita-cita nasional Negara kebangsaan memang bukanlah suatu yang sekali jadi Negara kebangsaan memerlukan pembinaan secara terus-menerus Perjuangan kita selama 50 tahun ini Tidaklah sia-sia Banyak kemajuan-kemajuan Yang telah kita capai di bidang sosial Ekonomi maupun politik Kehidupan masyarakat kita Terus berkembang bertambah baik Di bidang pendidikan misalnya Kita telah berhasil meningkatkan Tera pendidikan anak-anak Dan pemuda-pemudi kita Di bidang kesehatan Kita telah berhasil meningkatkan Tera kesehatan masyarakat Serta memperpanjang usia harapan hidup Di bidang ekonomi Kita telah berhasil Memperbaiki Memperbaiki sifu ekonomi bangsa kita Meningkatkan ketahanan ekonomi Serta memperbesar pendapatan masyarakat Jumlah rakyat kita Yang hidup di bawah garis kemiskinan Terus berkurang Dari tahun ke tahun Di bidang politik Kita pun telah berhasil Membangun tatanan kehidupan politik Yang sesuai dengan Pansasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Yang disetuju oleh seluruh Rapisan dan kalangan Kita sangat bersyukur Atas segala kemajuan tadi Itulah sebabnya kita beringati 50 tahun kemerdekaan kita Dengan ungkapan rasa syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Dan dengan memperkuat Agar kerayatan kita Namun di balik kemajuan-kemajuan besar Yang telah kita cabai tadi Kita juga tidak menutup mata Terhadap berbagai kekurangan Yang harus kita atasi Kita menyadari Bahwa kita masih harus terus berjuang Agar masalah takdir dan makmur Berdasar Pansasila Yang menjadi cita-cita kemudian kita Benar-benar terwujud Dalam perjuangan Menujudkan cita-cita itu Kita juga harus Memperhitungkan tantangan-tantangan Masa depan Yang menghadang perjalanan kita Sebagai bangsa Dunia kini sedang mengalami Perubahan yang cepat dan menasar Masa depan dunia itu Belum seluruhnya jelas Patangan dan hubungannya Meskipun diwasa ini Perang dingin telah berakhir Dan konflik-konflik nubah Cemburu meredah Namun persaingan antarabangsa Terus bertambah ketat Era keterbukaan ekonomi Dan perdagangan bebas Yang mulai kita masukin Menuntut kita Untuk mempersiapkan diri Dengan sebaik-baiknya Untuk menghadapi masa depan Untuk perang serta Seluruh lapisan masyarakat Mutlak Perlu sekali Dalam kaitan ini Kaum cendikiawan Menempati posisi yang Sangat strategis Sebab kaum cendikiawan Mempunyai perbuatan Pengetahuan dan wawasan Yang lebih luas Dan lebih dalam Dari masyarakat awam Mereka menghentan Bugas Dan kehormatan Untuk tetap sadar Pega Dan kritis Terhadap masalah-masalah Yang dihadapi oleh Masyarakat Bangsa Dan negaranya Para cendikiawan Juga harus lebih Bijaksana Dari orang biasa Sebagai bangsa Yang sedang membangun Kita sangat Memelukung Sumbangan fikiran Para cendikiawan Sumbangan fikiran Yang kita harap Kita harapkan Dari para cendikiawan Adalah Sumbangan fikiran Yang cerdas Dan kreatif Yang bisa Diterapkan Dan dileksanakan Sesuai dengan Kemampuan Yang dimiliki Masyarakat Bangsa Dan negara Pemikiran-pemikiran Yang cerdas Dan kreatif Itu Hanya dapat Berkembang Dalam suasana Yang pipas Dan tergugah Pemikiran-pemikiran Yang demikian Sulit Berkembang Dalam suasana Yang tergegang Apalagi Dalam suasana Yang diliputi Oleh kekhawatiran Karena itulah Secara umum Kebijaksanaan Nasional Yang kita amut Adalah Membuka peluang Dan kesempatan Seuas-uasnya Bagi warga Masyarakat Untuk mengembangkan Prakasa Dan kreatifitasnya Hal itu Juga berlaku Bagi para Cedekiawan Dari segala Ariran Dan golongan Namun Saya juga Ingin Mengingatkan Bahwa dalam Masyarakat Mana pun Juga Tidak ada Kebebasan Yang nuklat Kebebasan Tanpa Bates Malah dapat Merukikan Masyarakat Itu sendiri Kebebasan Paling tidak Berlangsung Dalam Tiga Keterkaitan Pertama Keterkaitan Dengan Norma Etika Yang berlaku Secara Universal Mengenai Apa yang Baik Dan yang Pantes Untuk Kita Berbuat Kedua Keterkaitan Dengan Kaidah-kaidah Hukum Yang berlaku Dalam Itu Permasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Ketika Keterkaitan Dengan Kesadaran Akan Tanggung Jawab Berhenti Fania Masa Dari Hati Meraninya Sendiri Tanggung Jawab Bersama Umat Manusia Serta Tanggung Jawab Bersama Masyarakat Dan Bangsanya Saudara-saudara Sekalian Bangsa Kita Bersama Yang Masyarakat 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 Itu Ketika Kita Sudah Mencerminkan Kemajuan Tadi Adalah Wajar Bahwa Para Cendikiawan Menerukan Wintra Dan Forum Untuk Bertukar Fikiran Dan Gagasan Untuk itu Para Cendikiawan Sebagai Warga Negara Berhak Membentuk Organisasi Organisasi Tempat Mereka Berhubung Sesuai Dengan Peraturan Perindahan Perindahan Yang Berlaku Hingga Sejauh ini Keberadaan Berbagai Organisasi Kaum Cendikiawan Adalah Positif Dan Konsertif Dalam Rangka Pembangunan Bangsa Secara Keseluruhan Seperti Tadi Saya Sungguh Masalah Yang Dihadapi Bangsa Kita Amatlah Kompleks Berskara Besar Dan Bertambah Secara Dinamis Tidaklah Mungkin Ada Satu Gerongan Atau Suatu Organisasi Betapa Besar Atau Kuatnya Yang Mampu Beresek Kenyak Sedih Karena Itu Diharapkan Agar Organisasi Organisasi Kaum Cendikiawan Mendalang Kerjasama Serat Beratnya Untuk Memocahkan Persoalan-persoalan Masyarakat Bangsa Dan Negara Setiap Organisasi Cendikiawan Mempunyai Ciri Dan Potensi Khasnya Sendiri Yang Kita Perlukan Dalam Kibrah Besar Pembangunan Nasional Sebagai Wadah Tempat Perhimpun Orang-orang Yang Berfikiran Cerdas Dan Berwawasan Maju Organisasi Kaum Cendikiawan Akan Menjadi Teladan Dalam Mengembangkan Wawasan Kebersamaan Dan Wawasan Kebangsaan Kepada Organisasi Organisasi Yang Lain Saya Berkembira Bahwa Lima Organisasi Kaum Cendikiawan Umat Beragama Telah Menulai Yang Kehkara Itu Dengan Mengajarkan Seminar Masjana Bersama Beberapa Waktu Yang Lalu Keberadaan Ismi Selama Lima Tahun Terakhir Ini Telah Sama-sama Kita Rasakan Manfaatnya Ismi Telah Berkali-kali Berenggarakan Seminar Singkosum Diskusi Dan Menepitkan Berbagai Buku Dan Perbitan Perbuan Lainnya Semuanya Itu Merupakan Bagian Dari Sumrangan Pemilikan Kaum Cendikiawan Muslim Dalam Ikut Serta Memecahkan Persoalan Yang Dihadapi Bangsa Kita Ismi Juga Telah Aktif Mengambil Penagasa Memperkenuhkan Berbagai Kalangan Yang Berbeda Visi Dan Pandat Dalam Memecahkan Berbagai Masalah Dalam Suatu Forum Yang Bersahabat Langkah Langkah Ini Besar Artinya Dalam Memperkokoh Persatuan Dan Kesatuan Selain itu Juga Mempunyai Nilai Tersendiri Dalam Upaya Mengembangkan Demokrasi Dan Keterbukaan Ismi 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 Juga Telah Ikut Aktif Menengkatkan Kualitas Sumber Dawa Manusia Dengan Program Biasiswa Pendidikan Dan Latihan Dalam Usaha Mengangkat Harkat Dan Mertabat Kaum Brava Ismi Telah Mengambil Langkah-langkah Penting Dalam Memajukan Perhitungan Rakyat Misalnya Dengan Membentuk Bank Perkhidangan Rakyat Ismi Giat Ismi Giat Dalam Membantu Pengembangan Usaha Kecil Yang Hasil-Hasilnya Mulai Dirasat Mengulis Sebagian Rakyat Kita Dilapisan Bawah Di Masa Yang Yang Datang Saya Berharap Ismi Akan Lebih Meningkat Kelaki Amal Dan Usahanya Itu Sudara Sudah Sekalian Sebagai Wadah Perhimpulan Para Jendikawan Muslim Ismi Tentu Menyadari Makna Universitas Ajaran Islam Dan Kekusuran Kehidupan Sebuah Bangsa Dan Negara Kesadaran Seperti Ini Bukanlah Hal Yang Baru Sejak Dahulu Para Penumpin Bangsa Kita Yang Beragam Islam Telah Menyadari Bahwa Tidak Ada Yang Perlu Dipertempatan Antara Ajaran Ajaran Agama Yang Universal Dengan Masalah Masalah Yang Dihadapi Masyarakat Dan Bangsa Kita Ajaran Islam Telah Ikut Memberitin Motivasi Dalam Berjuang Berbuat Dan Beramal Sejarah Telah Menunjukkan Untuk kita Bahwa Di masa Pengajian Dahulu Sumbangan Umat Islam Daya Memperkokoh Rasa Kesatuan Dan Persatuan Bangsa Yang Maju Ini Tidak Dapat Kita Anggap Kecil Saya Yakin Sumbangan Umat Islam Baik Kemajuan Bangsa Dan Negara Di masa Depan Akan Bertambah Besar Ragi Sejalan Dengan Kemajuan Kemajuan Yang Telah Dicapai Dalam Dunia Pendidikan Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kalangan Umat Islam Menglihat Kenyataan Kenyataan Tadi Saya Percaya Bahwa Sebagai Wadah Berhimpun Kauan Celikawan Muslim Ismi Tidak Akan Terjumus Kedalam Sikap Mementungkan Golem Hanya Sendiri Apalagi Melupakan Kepentingan Golongan Golongan Lain Yang Ada Di Dalam Masyarakat Sebagai Oransi Kauan Celikawan Muslim Se-Indonesia Ismi Harus Tetap Merupakan Perkuatan Nasional Untuk Memajukan Bangsa Dan Negara Indonesia Demikianlah Hora Pesan Yang Saya Sampaikan Kepada Sudara Sudah Semua Dalam Dalam Tahun Tahun Ini Memulai Permintaan Panikgan Maka Saya Salamkan Beberapa Proyek Yang Digarap Oleh Ismi Yaitu Proyek Gerakan Minat Baca Dan Wakaf Hukum Proyek Usaha Mandiri Terpadu Dan Proyek Gerakan Biasiswa Orang Tua Pinding Terpadu Dalam Kesempatan Ini Saya Resminkan Pula Beroperasinya Indonesia Media Network Atau UNN Yaitu Jaringan Internet Jaringan Internet Yang Diprakasai Ismi Untuk Meniberuaskan Informasi Mengenai Indonesia Keseluruh dunia Dalam Bahasa Inggris Akhirnya Dengan Diawali Ucapan Bismillah Rahman Rahim Agar Saya Adakan Pertama Kedua Ikatan Jendikiawan Muslim Se-Indonesia Resmi Dimulai Semoga Allah Surah Allah Selalu Menyertai Perjuangan Kita Terima Pertama Pertama Terima kasih.